Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan si Mamang Di konten Youtube Iding Sobarna Welcome back to my channel Oke seperti biasa Si Mamang ada di belakang kamera Sambil berbagi elektronik Dan kali ini Sobat Youtube Si Mamang akan Berbagi gitu Sobat Youtube ya Ini khusus untuk yang Mau belajar gitu Cara lilit ulang Atau wekol ya Disini ada Mesin Pompa air gitu ya Sobat Youtube Jadi bagaimana cara Memasukkan kawat Dengan mempergunakan alat Dibilang mudah sih Relatif ya Cuman ini untuk bisa mempercepat Pengerjaan Karena yang Biasa pakai itu Yang agak Konfesional gitu ya Tidak mempergunakan alat Dan ini Mengambil dasar Dari Pabrikan besar gitu Sobat Youtube ya Jadi tidak mungkin ya Kalau untuk pabrik besar Mempergunakan Manual tangan gitu Semuanya pakai mesin Tapi disini Si Mamang akan Memanfaatkan Teknologi sederhana gitu Sobat Youtube ya Dengan mempergunakan Alat Yang bisa kita buat Atau Yang sederhana Tapi bisa membantu Sekali Sobat Youtube Semang sering gitu ya Lilit ulang Atau Memperbaiki Mesin pompa air Jadi lumayan Makan waktu juga gitu ya Dan disini bisa Sobat lihat Disini ada Gulungan kawat gitu ya Nah ini Ini sebagai ini aja ya Sebagai Contoh gitu ya Ini nanti akan dimasukkan Kesini Sobat Youtube Kedalam Celah gitu ya Ini ada celah nih Mungkin untuk orang Untuk orang awam gitu ya Atau yang Mau belajar gitu Cara Lilit ulang Atau Wekel istilahnya ya Untuk mesin Ini Untuk mesin pompa air Ini akan Sedikit berpikir gitu Ini bagaimana Cara memasukkannya Kesini Nah kesini Cara memasukkannya gimana Untuk orang awam gitu ya Tapi beda Dengan yang sudah sering Mungkin dengan cara manual Ya seperti ini Kebanyakan si Mang lihat gitu ya Ini Dilurusin gini juga bisa ya Tinggal diarahin aja gitu Satu persatu Nah nanti masuk gitu Nah setelah si Mang Pelajari gitu ya Melihat dari Konten-konten sebelah gitu ya Dari tayangan-tayangan sebelah Tidak tertarik juga gitu si Mang ya Ternyata lebih simpel dan lebih mudah Malahan Malahan bisa Ini kan cuma Satu Satu gulungan gitu ya Ini kalau sudah Mempergunakan alat Itu bisa semua gulungan aja Dimasukin bareng-bareng gitu Cuma harus mempergunakan Pendorong gitu ya Seperti dongkrak Karena disini si Mang Hanya berbicara Masalah Mendasar gitu ya Atau yang paling dasar Tapi ini juga Bisa Membantu gitu Pengerjaan Baik Sobat Youtube Kita beralih saja Supaya tidak Lama gitu ya Untuk menyikat waktu Ini yang diperlukan Ini adalah Paralon gitu Sobat Youtube Yang biasa dipakai untuk Saluran air Nah ini Sobat Youtube Ini si Mang Mempergunakan 2 in gitu ya Paralon Oh bukan Satu in setengah Ya satu in setengah nih Si Mang Pergunakan Satu in setengah ya Agak gedean dikit gitu ya Nggak tahu Satu in ini Satu in kayaknya ya Ini satu in Nah ini Disini kan ada Ini Ada yang agak Menonjol dikit ya Ini Bekas Keni gitu ya Yang tertinggal Langsung si Mang dipotong Nah itu ternyata Masuk kesini Sobat Youtube Jadi Untuk bisa Bikin malan ini Atau Mesin Bukan mesin ya Alat Ini harus disamain gitu ya Harus masuk kesini Nah ini harus masuk Kesini dulu Nah nanti Si Mang akan diperagakan ya Bagaimana cara kerjanya Nah ini harus masuk Terus disini Ini kan Rencana Misalnya yang ini ya Yang mau dirilit gitu ya Atau Kawatnya mau dimasukin Dengan cara Pakai alat ini Ini lebih Simple gitu Sobat Youtube Nah Disini Kalau nanti udah dikasih tanda Baru di Dikasih celah gitu ya Harus sesuai dengan Dengan Celah ini ya Yang ada di Karen gitu ya Untuk masukin Bantalan Nah ini Ini bantalannya gitu Sobat Youtube Nah ini Ini alatnya seperti ini Jadi harus bikin Sama ya Ukurannya Diameternya sama Terus disini Dikasih celah Sesuai dengan Ini Sobat Youtube Nah mungkin Untuk yang sering Lilit ulang Pasti udah tidak asing ya Dengan ini Dan nanti setelah dikasih Apa Dikasih Sekat ini ya Nah ini baru Aman Nah ini Untuk memasukin kawat Ini harus ada pelindung Biar tidak Cacat ini ya Nanti kalau cacat kan Bakalan koslet Atau hubung singkat Nah itu tinggal Mempergunakan ini Sobat Youtube Ini yang juga Untuk Plastik Ini ya Plastik Mika ya Untuk Ini untuk Sekat Nah baru Langkah selanjutnya Tinggal dimasukin Kesini ya Ini Anggap saja ini ya Nah ini nih Sudah kelihatan ya Nah ini Jadi yang dipakai Ini Sobat Youtube Nah ini si Plastik ini Tinggal dimasukin Ke celah ini Sobat Nah seperti ini ya Nah ini Nah terus Si gulungan kawat Ini Yang akan dimasukin Ke celah ini ya Ini tinggal Diginiin saja Ini Sobat Youtube Ini harus Di Merapihin dulu ya Nah tinggal dimasukin Kesini Sobat Youtube Nah ini tinggal dimasukin Kesini ya Tinggal diarahin Saja Nah Sepertinya usahain Masuk ya Nah nanti Seperti ini Nah seperti ini ya Bisa Sobat lihat ya Ini dikasih sekat Kenapa ini dikasih sekat Karena ini untuk menjaga Ketika didorong Biar tidak cacat Kesini Ini kalau tidak pakai ini Nanti ini akan Cacat Jadi intinya itu Ada disini ya Sobat Youtube Nah ini tinggal Kalau sudah gini Tinggal diginiin aja Sobat Youtube Nah tinggal diginiin saja Dirapihin ya Nah gitu kan Tinggal dirapihin Baru setelah itu Nah tinggal dimasukin Kesini Nah tinggal dimasukin Kesini ya Ini Coba bisa Sobat lihat Sini ya Nah tinggal dimasukin Kesini Nah tinggal gini ya Nah ini Nah ini kan udah masuk ya Ini udah masuk Nah Ini tinggal didorong Sob Tinggal didorong Nah seperti ini Maka Si Gulungan kawatnya itu Udah masuk semua ya Disini juga udah masuk ya Ini tinggal dicabut saja Ini tinggal dicabut Nah ini cabut ya Nah ini kan masih ada di dalam ya Nah ini masih ada di dalam Nah jadi ini tinggal dicabut saja Nanti keluarin Nah dengan sendirinya Ini sudah masuk Sobat Youtube Ini sudah masuk ya Ke celah Nah ini sudah masuk ya Jadi kalau sudah gini Tinggal dikasih Ini gitu Tinggal dikasih Seal gitu ya Tinggal dikasih lagi Penutup Biar tidak lepas Nah gitu Sobat Youtube Ini sebagai Ini aja ya Untuk Demo gitu Sobat Youtube Nah ini udah kelihatan ya Masuk ya Jadi tidak usah Dimasukin satu-satu gitu ya Seperti yang Biasa gitu Jadi dengan mempergunakan Alat seperti ini Akan mempermudah pengerjaan Akan mempermudah pengerjaan Nah ini biasanya Dipakai untuk Submersible gitu Sobat Youtube Jadi ini sangat mudah sekali Apalagi Submersible itu kan Diameternya kecil Bisa sampai Sebesar gini lah Ini kan susah Masukin ya Sobat Youtube Tapi dengan mempergunakan Alat sesederhana ini Maka Cara memasukkan Gulungan kawat ini Akan lebih mudah Begitu Sobat Youtube Yang suka dengan Saluran Iding Sobarno Terima kasih ya Untuk Ada apa-apa gitu Atau Mau bertanya silahkan Di kolom komentar Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Terima kasih